Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat istimewa di antara kisah-kisah Bani Israel. Kisah ini terjadi ketika ada seorang musafir melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia melihat ada satu gumpalan awan di antara langit yang cerah. Hanya ada satu gumpalan awan, aneh bentuknya. Jadi ibaratnya langitnya lagi biru banget. Tiba-tiba ada satu gumpalan awan yang sangat gelap seperti mendung. Tapi cuma satu gumpalan kecil, enggak terlalu besar. Laki-laki ini memperhatikan gumpalan awan ini berarah ke arah mana. Tiba-tiba terdengar dari langit suara yang luar biasa menggelegar. Yang kalimatnya adalah Disebutkan nama pemilik ladang tersebut. Kemudian laki-laki ini merasa heran suara siapakah itu dan siapa laki-laki yang disebutkan di dalam suara tersebut. Sehingga akhirnya dia karena penasaran mengikuti kemanapun awan itu berarak. Awan itu berarak, berarak, berarak. Dan dia mengikuti kemana awan itu terbawa oleh angin. Sampai kemudian awan itu berada di atas satu kawasan yang penuh dengan persawahan. Penuh dengan perkebunan. Maka tiba-tiba awan itu pun menurunkan air hujannya di atas satu petak ladang. Atau satu petak sawah yang kering di antara sawah-sawah yang kering. Jadi ada satu kawasan, satu tempat. Banyak petak-petak sawah yang kering atau ladang yang kering. Tiba-tiba awan ini menurunkan air hujannya hanya di satu petak saja. Lalu tidak lama kemudian ketika sedang melihat kejadian yang aneh itu. Muncullah seorang laki-laki yang lari ke arah petak sawah tersebut sambil berteriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika dia sampai di situ laki-laki ini kemudian menghampirinya dan bertanya. Ya Fulan, sawah siapa ini? Ladang siapa ini? Kemudian orang itu mengatakan ini sawah saya. Namamu siapa? Dia menyebutkan namanya Fulan bin Fulan dengan nama yang persis seperti yang dia dengar ketika tadi di perjalanan. Suara dari langit menyebutkan namanya. Ternyata ini orangnya. Ini pemilik ladang yang disebutkan tadi di langit. Maka musafir yang terheran-heran ini kemudian menceritakan kisahnya. Ya Fulan, di tengah jalan tadi saya melihat awan ini. Satu gumpalan awan yang sangat aneh. Dan saya merasa heran. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, Wahai awan, turunkan hujanmu ke atas ladangnya Fulan bin Fulan. Dan saya mendengar namamu disebutkan. Maka pemilik sawah ini menangis karena merasa terharu. Mungkin dia bersyukur. Lalu musafir ini bertanya ya Fulan. Beritahu saya. Apa amalan yang istimewa yang kamu lakukan? Sehingga Allah memberikan kamu rezeki air. Allah memberikan kepada kamu hujan di petak sawahmu. Dan membiarkan sawah-sawah yang lain tetap dalam keadaan kekeringan. Apa amalan istimewamu? Kemudian laki-laki pemilik sawah ini menceritakan kisahnya. Dia bilang, Setiap kali saya mendapatkan panen dari sawah saya ini, Saya selalu membagi hasilnya menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, Saya berikan hasil panen ini untuk keluarga saya. Untuk makan keluarga saya. Untuk nafkah anak istri saya. Bagian yang kedua, Saya jadikan hasil panen ini untuk saya putar kembali Sebagai modal saya bercocok tanam di bulan-bulan berikutnya. Mungkin dijadikan bibit atau pupuk dan seterusnya. Nah bagian yang ketiga inilah, Yang kemudian saya berikan kepada fakir miskin, Anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga tidaklah saya mendapatkan panen dari sawah saya, Kecuali hasilnya saya membagi tiga. Satu bagian untuk saya dan keluarga, Satu bagian untuk diputar kembali sebagai modal, Dan satu bagian saya berikan kepada saudara-saudara saya yang membutuhkan, Di antara fakir miskin dan anak yatim. Mungkin inilah amalan yang menjadikan Allah tetap memberikan saya nikmat hujan, Air ketika sawah-sawah yang lain dalam keadaan kering kerontang. Masya Allah, inilah yang disebut dengan Kalau kalian bersyukur, Pasti kami tambahkan untuk kalian nikmat. Tidak ada kerugian untuk orang yang bersyukur. Dan bentuk syukur dari petani ini adalah Memberikan sebagian dari hartanya atau sepertiga dari hartanya untuk Visabilillah, untuk orang-orang yang membutuhkan fakir miskin ataupun anak yatim. Apakah kita sudah membagi harta kita setiap kali kita dapat gaji, Setiap kali kita mendapatkan keuntungan dalam berdagang, Setiap kali kita tutup buku dalam sebuah bisnis, Apakah kita sudah membagi harta kita setiap harinya, Setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, Visabilillah. Kalau setiap hari, kita mengeluarkan visabilillah di waktu yang terbaik, Yaitu setelah subuh, pagi hari. Setiap pekan, kita mengeluarkan di waktu yang terbaik, Yaitu di waktu hari Jumaat. Maka sedekah Jumaat itu diperbanyak. Dan setiap bulan, kita berikan visabilillahnya Di ketika pertengahan bulan atau ayam ul-baid. Setiap tahun, kita memberikan visabilillahnya di bulan Ramadan Atau menjelang bulan syawal di akhir Ramadan 10 hari terakhir. Inilah pembagian-pembagian yang paling istimewa, Sehingga dengan kita rutin melakukan kebaikan ini, Dengan bentuk syukur kita kepada Allah, Allah pasti akan memperlakukan kita Seperti Allah memperlakukan sahibul mazrah, Laki-laki pemilik sawah tadi, Yang tidak pernah Allah kecewakan, Walaupun di musim kemarau, Ketika yang lain dalam keadaan keteringan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah istimewakan, Seperti laki-laki tadi dalam kehidupan kita di dunia, Maupun di akhirat. Barakallahu fiqam.